Hai baik-baiknya nampaknya telah masuk kembali 1 penelpon Mari kita sampai terlebih dahulu assalamualaikum waalaikum-Walaikum salam baik mari kita berselawat terlebih dahulu Bapak Allahumma asli wa schidina Muhammad wa alihi wa schidina Muhammad baik Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Saalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah gini Iya saya mau menanyakan soal penggadaian barang ah kalau di tempat saya itu kan kita Kita menggodaikan barang, barangnya itu dipakai. Cara akadnya itu seperti jual beli, Buya. Kita jual barang ke dia, lalu nanti kalau kita sudah bayar hutang, kita beli lagi barang itu. Apakah hal itu dibenarkan, Buya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Hadramud dulu pernah masyur dengan istilah adalah jual beli dengan janji untuk dibeli lagi. Asalkan waktu menjualnya adalah memenuhi syarat-syaratnya sah. Ada pun berjanji membeli lagi itu adalah ya terserah nanti kalau mungkin suatu keadaan dijual dulu, tidak apa-apa. Hanya dia mendaftar untuk membeli lagi. Misalnya saya punya uang, saya punya uang, eh saya punya, saya tidak punya duit. Lalu saya ingin pinjam uang kepada Anda. Kalau pinjam Anda tidak mau. Tapi caranya jual beli sudah. Saya jual sepeda saya kepada Anda. Dengan harganya normal tentunya. Harga 100 ribu, saya jual 100 ribu. Saya ambil 100 ribu dari Anda, sepeda di Anda. Anda bebas pakai karena Anda sudah beli dan sah. Cuma saya itu sayang banget sama sepeda ini. Cuma saya ngomong, Pak, nanti kalau saya punya duit saya beli lagi ya. Oh iya boleh, namanya janji. Ada masalah janji ini adalah bisa jadi Anda punya kebutuhan yang mendesak. Anda jual lo milik Anda kok. Kalau catatan jual belinya semacam ini sah-sah saja. Kecuali adalah menjadi tidak boleh dibeli ada milik saya. Enggak benar, ngomong saya, bukan. Sudah saya lepas. Jadi Anda boleh memakai sepeda tersebut karena saya sudah melepas. Bahkan kalau menjual pun juga sah. Hanya sifatnya berjanji. Sehingga janji saya untuk membeli dan Anda janji menjual lagi ke saya itu sekedar janji. Jika tanpa ada udur dan enggaknya ya Anda penuhi dong. Wajib dan penuhi janji kok. Tapi kalau udur. Anda juga butuh duit pada akhirnya. Atau Anda senang dengan sepeda itu. Enak banget ini. Anda tinggal minta maaf saja. Damai kita. Itu bukan gade kalau itu. Itu namanya bukan gade. Jadi setelah dihaterponnya Be'ul'udah itu namanya. Menjual tapi berjanji untuk membelinya. Nanti bagaimana? Apakah wajib menuhi janji dan sebagainya? Ini adalah babnya beda lagi. Yang jelas itu ada. Dan jika begitu bentuknya bukan termasuk riba. Tapi kalau saya pinjam uang 100 ribu kepada Anda. Jaminannya adalah sepeda saya letakkan kepada Anda. Lalu Anda seenaknya pakai sepeda. Haram. Karena Anda mengambil manfaat Anda di sepeda. Sepedanya buat ngojek bisa dapat duit banyak nanti. Pokoknya haram Anda tidak boleh menggunakannya. Tapi dengan cara menjual tersebut. Tapi menjual yang benar. Artinya begini menjual yang benar itu. Kalau seandainya tidak akan kembali lagi. Tidak ada yang dirugikan sesuai dengan. Dia tidak rugi. Seperti itu. Ada pun helah-helah yang membahayakan adalah. Pinjam duit. Helah itu adalah helah itu. Pengen lari. Pengen lari dari dikatakan haram. Tapi masuk. Masuk haram dengan cara yang berbeda. Contoh begini. Harga. Saya pinjam duit 10 juta. Cuma saya tidak punya apa-apa. Tapi saya hanya punya sesuatu kecil. Seperti halnya. Di bulan Ramadan. Menjelang hari raya. Ini sering dihadirkan helah-helah bohong. Tidak boleh. Karena jual belinya bohongan. Contoh. Biasanya kan ada duit 100 ribu. Utuh 100 ribu. Dituker sama 95 ribu. Yang receh. Karena mau dibagi-bagi. Itu haram masuk riba. Masuk riba yang demikian itu. Ada pun caranya bagaimana. Ini saya masuk ke sini. Caranya jual beli. 100 ya 100. Kemudian. Sebagai orang yang mempunyai uang utuh tadi. Karena merasa punya jasa. Ya nanti setelah 100 ribu diberikan ke saya. Misalnya saya punya duit 100 ribu utuh. Saya punya duit 100 ribu. Dituker dengan 100. Harus 100. Tidak boleh lebih. 100 ribu. Dengan 100 ribu receh dari Anda. Setelah saya terima 100 ribu receh dari Anda. Ya tanda terima kasih Anda. Suka-suka. Saya beri kepada Anda. Itu sah. Tapi ada helah. Yang tidak di benar kadang-kadang bahaya. Tentang apa? Sudahlah. Yang penting gini saja. Pakai barang polpen. Polpen harganya seribu. Duit 100 ribu. Caranya apa? Jadi yang punya uang 95 ribu. Sudah siap polpen. Dia yang jual polpennya kepada saya. Saya beli 100 ribu. Setelah saya beli 100 ribu. Polpen ini. Ya kan? Baru dibeli sama dia 95 ribu. Ini namanya main-main. Ini ada. Sebagian ini main-main. Kalau yang pakai 9 ribu orangnya cerdas. Langsung tinggal lari. Sudah. Pak selesai. Kompil itu saya terima langsung. Sudah tidak ada akhir lagi. Alhamdulillah. Polpen saya dibeli 100 ribu. Untung dia tidak pakai. Dia bodoh. Ini helah. Ini tidak benar. Tapi kalau sepeda kita contohkan. Harga sepeda memang 100 ribu. Segancanya kita panjang ini. Sering orang buat helah-helah. Pengen keluar dari riba. Tapi setelahnya dia tidak keluar. Jadi. Jadi namanya be'ohdah itu. Boleh Anda berjanji untuk membeli. Tapi waktu jual beneran. Harga sepeda 100 ribu. Saya jual 100 ribu. Saya dapat uang 100 ribu. Atau paling tidak memang begitu. Seandainya. Uang itu. Sepeda itu diambil dia. Ya memang. Memang benar. Ini jual beli. Bukan jual beli main-main. Seperti itu ya. Boleh. Tidak apa-apa. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Allah alam bisawab.